Order Now! Novel Ikatan Cinta. Download klak klik sekarang! Kalo kesini, Faris ga bakal mau, Ci. Iya, Kak. Nanti akan yang kemerin kamu. Kamu belajar yang serius. Iya, Kak. Ken, Bapak keluar dulu ya. Assalamualaikum. Pak. Jawab, Pak. Waalaikumsalam. Sabar. Bapaknya, Bos, mau kemana? Saya ga tau, Kin. Apa mau ke rumah Pak Haji? Nah, iya mudah-mudahan aja. Saya juga udah ga sabar nih, nunggu Bapak ngasih jawaban ke Pak Haji. Aduh, Ikin, dunia ini rasanya cerah. Saya ga jadi hijrah. Alhamdulillah, saya ikut seneng, Bos. Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istri kamu ada ya? Ada di dalam. Panggilin, saya mau bicara. Maaf, Manggukum. Istri saya memang gak suka saya ngobrol sama Manggukum. Tapi nggak anu ya? Dia tuh gak benci kok sama Manggukum. Mohon jangan dimarahin. Siapa yang mau marahin istri kamu, Yat? Saya cuma minta tolong. Oh, sebentar. Ada apa, Mang? Kamu ada kerudung yang gak dipakai? Saya cuma punya dua. Itu juga dipakai semua. Tuh, Yat. Yat, kamu itu gak mampu beli istri kamu kerudung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya lagi ngebayangin saya jadi nikah sama Kania, Kin. Tapi kalau emang saya jadi nikah, saya gak bakal tinggal di rumah ini, Kin. Saya mau ngontrak aja. Sendiri yang nong bapaknya sih, Bos? Ya kamu ajalah yang nemenin. Kamu tau sendiri kan, saya sama bapak sering beda pendapat, Kin. Jadi mendingan saya ajalah yang ngalah. Keren sih, Bos. Akang, diminta datang ke rumah Pak Haji sebelum asal. Maaf, Kang. Maksudnya? Akang cuma pengen cerita aja sama kamu. Akang itu diminta datang sama Pak Haji. Akang datang. Sekarang, Pak Haji minta Akang datang lagi. Untuk... Untuk memberikan kepastian. Eh... Maaf, Kang. Tapi saya masih belum ngerti, langsung Kang Harji apa. Akang harus memberikan kepastian. Dari pertanyaannya Pak Haji. Soal? Itu dia yang Akang belum siap untuk bercerita sama kamu. Kalau Akang sudah siap, Akang akan cerita sama kamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik, bisa bantu saya. Bantu apa? Cik punya kerudung yang gak kepake. Buat apa? Boleh saya minta satu. Kerudung buat apa? Buat Cici. Tapi... Katanya... Mau belajar menutup akurat. Faris, makannya bagaimana? Seperti yang pernah saya sampaikan. Saya akan memastikan keputusan Pak Haji setelah hidup Fitri nanti. Nanti bisa... Itu gak bisa dipecepat ya. Untuk bisa dapat jawabannya dari Pak Haji. Bagaimana gitu. Saya sangat percaya. Jodoh, Umur dan rezeki semua Allah yang atur. Akang juga percaya itu. Kerudung? Kerudung? Udah sekarang kamu biasakan pake kerudung, ya? Iya kan? Ada yang aneh, Cik. Aneh bagaimana? Aneh Manggugum. Kalau gak ada apa-apa, gak mungkin Cik begitu. Cici masih tinggal serumah sama Manggugum. Setau saya sih masih. Ini mah akal-akalan, Cik. Akal-akalan bagaimana? Kalau Cici pake kerudung, kan pasti kelihatannya dia ngerti agama, Cik. Jadi orang-orang gak masalah lain biar tinggal serumah sama Manggugum. Kamu mahrum, tinggal serumah dengan orang yang bukan mahrum, tetep aja salah. Gak boleh. Tetep bahaya ya, Cik. Harusnya memang Pak RT ini yang turun tangan. Betul, Cici. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas Baris datang. Ada apa, Pak Mulyo? Tadi Manggugum ke rumah. Iya, Mang. Manggugum masih tinggal serumah sama Cici. Nanti saya pastikan lagi. Mang, nanti sekalian di data ya. Warga yang mau bertani sayuran. Di tanah wakaf masjid. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Saal nih. Ada apa ya? Pak RT sudah tahu kan? Gugum tinggal serumah sama sepupunya. Sudah? Leak memangnya kenapa? Pak RT biarin. Manggugum tinggal serumah sama Cici. Itu kan tanggung jawab Pak RT. Kalau terjadi apa-apa gimana? Ya, Leak mudah-mudahan aja gak terjadi apa-apa aja. Makanya sebelum terjadi apa-apa, Pak RT cek. Iya. Selain urusan Manggugum, ada urusan apa lagi yang mau disampaikan sama saya? Itu aja. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana, Mang? Ke rumah Pak RT. Saya temenin ya. Usah. Saya bisa sendiri. Gak apa-apa tuh, Mang. Kan saya juga calon pengurus DKN. Jadi saya harus tahu apa-apa yang dibicarakan pengurus DKN sama Pak RT. Boleh ya? Masih ya, Mang. Hei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mang. Alhamdulillah. Bang Faris ada. Ada apa, Mang? Ini, Kang. Saya mau minta tolong. Cicikan belajar agama. Tapi, maaf ya, Kang. Belajar agama, kan pakaiannya harus sopan ya, Kang. Iya, Mang. Ya, itu kerudungnya sudah ada, dikasih oni. Tapi, pakaian sopannya belum ada, Kang. Kan harus tertutup auratnya ya, Kang. Iya, Mang. Barangkali DKN tergerak untuk menyisihkan sebagian dananya untuk membelikan cici pakaian agar tertutup auratnya, Kang. Insya Allah saya sampaikan ke pengurus JKM yang lain. Iya, iya, iya. Terima kasih ya, Kang. Tapi, jangan lama-lama, Kang. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak udah kasih jawaban ke Pak Haji, Pak. Terus, Bapak udah kasih tau juga belum? Kalau Kenner mau banget nikah sama Kania, Pak. Kalau Kenner nikah sama Kania, Kenner siap? Bapak udah kasih jawaban, Kang? Belum siap-siap pasar dulu, Ken. Ya ampun, Bapak mah. Kan Bos denger sendiri. Bapaknya si Bos mau soal pasar dulu. Nah, ini nih, Kin. Salah satu penyebab kalau saya nikah sama Kania tuh saya nggak mau tinggal di rumah ini. Bapaknya beliin. Tapi saya tuh nggak bisa sebel karena saya anak. Keren sih, Bos. Enggak. Enggak deh, keren. Enggak lah. Terima kasih.